Hi everyone, welcome back to my youtube channel di video kali ini aku bakalan bikin tutorial edit video september dump atau september recap jadi disini aku bikinnya pake aplikasi capcard, jadi buat kalian yang belum punya aplikasinya silahkan di download dulu di playstore secara gratis, kalau kalian udah punya aplikasinya langsung aja kalian buka aplikasinya selanjutnya langsung aja disini kalian klik proyek baru kemudian disini kalian bisa klik aja di bagian foto dan disini untuk foto-fotonya aku pake 31 foto ya nah kalau misalnya kalian cuma punya sedikit fotonya disini kalian bisa duplikat aja fotonya jadi kalian bisa masukin lagi kalian geser ke bagian ujung akhirannya kita hapus dulu, jadi kalian klik akhiran, kemudian klik hapus setelah itu kalian bisa langsung klik tanda tambah dan kalian masukin fotonya kurangnya berapa ya, karena disini foto yang aku punya itu baru 16, jadi berarti kurangnya itu 15 lagi kalian bisa masukin foto yang sama klik tambah nah dan kalau misalkan udah kalian masukin ke 31 fotonya selanjutnya kalian bisa geser aja ke bagian paling awal nah dan disini kita bakalan tambahin untuk soundnya ya jadi untuk soundnya kalian bisa download link downloadnya bakal aku taruh di deskripsi cara nambahin soundnya kalian bisa langsung aja klik tambahkan audio kemudian disini kalian bisa klik aja di ekstrak pilih video yang ada soundnya kemudian kalian klik import suara saja setelah itu disini kita bakalan langsung atur untuk durasi foto-fotonya ya guys jadi untuk foto awalan untuk foto pertama ini durasinya kalian bisa atur jadi 4,7S jadi caranya kalian klik aja nih fotonya yang pertama kemudian kalian bisa panjangin kalian tarik aja ya sampai angkanya itu 4.7S kemudian untuk foto selanjutnya kalian ubah semuanya menjadi 0.3S jadi disini kalian dorong aja jadi 0.3S oke biar kelihatan kalian bisa zoom dulu pakai 2 jadi kalian nah jadi ini juga sama kalian ubah pokoknya semuanya jadi 0.3S ya kalau misalkan udah semuanya kalian bisa geser lagi ke paling awal dan disini kita bakal tambahin text September caranya kalian bisa klik aja bagian sini disini kalian klik text kemudian klik tambahkan text nah dan disini kalian langsung ketikin aja September disini aku pakai huruf besar semua ya kemudian disini aku klik font kemudian kalian bisa geser dan pilih English nah untuk fontnya disini aku pakai cerub ya yang ini kemudian disini aku klik gaya untuk warnanya pakai warna putih ya nah untuk ukurannya disini aku pakai 12 dan disini kalian taruh aja di tengah-tengah ya selanjutnya disini kalian bisa klik checklist kemudian disini kalian bisa klik salin setelah itu kalian bisa klik aja ini di bagian text yang ini dan kalian bisa geser aja ke bawah nah kemudian kalian tap aja dua kali nah dan disini kalian bisa ganti textnya ya kasukin dam oke jadi kayak gini nah selanjutnya disini aku bakalan tambahin sticker jadi disini kalian bisa langsung aja klik sticker untuk stickernya disini aku pakai yang ini ya yang ini yang kayak pelangi nah dan disini aku pakai sticker ini aku kecilin dan aku bakalan taruh disini kemudian aku bakalan klik yang ini ya setelah itu aku bakalan pakai sticker bintang-bintang aku taruh disini aku kecilin sedikit kalau udah kalian bisa klik checklist nah jangan lupa juga untuk text dan stickernya kalian panjangin disamain dengan foto yang pertama jadi caranya kalian klik aja nih text pertama nah kalian panjangin nah disini kalian panjangin aja sampai melewati si kotak warna putih kemudian arahin si garisnya itu ke tengah-tengah sini ke tengah-tengah si kotak yang warna putih kalau udah kalian klik textnya klik bagi kemudian klik hapus klik textnya klik bagi terus hapus stikernya juga sama kalian bagi kemudian hapus jadi otomatis text dan stikernya itu bakalan sama ya untuk panjangnya bakalan rata dan hasilnya itu bakalan kayak gini guys setelah itu disini kalian bisa tambahin untuk filter jadi kalian bisa ke bagian paling awal nah disini kalian bisa klik bagian sini disini kalian bisa langsung aja klik filter nah dan disini biasanya aku pakai filternya itu retro dan disini aku pakai yang phs3 atau phs2 oke disini kita pakai phs3 disini aku pakai 50 ya udah kalian bisa klik checklist terus kalian panjangin filternya disamain dengan foto yang atas nah dan kalau udah kalian bisa langsung simpan ke galeri kalian dengan cara klik panah atas kalau udah disini kalian bisa klik selesai dan bakal otomatis tersimpan ke galeri kalian oke guys jadi itu dia tutorialnya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video-video berikutnya bye bye